Halo Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi Dan Salam Jidu Hari ini kita akan membahas Salah satu contoh soal Hidrolisis garam Nah disini kita baca soalnya ya Tentukan pH Larutan-larutan berikut Ada dua, ada yang A ini NH4Cl Dan yang B ini CH3CONA Kita coba dulu yang A Ada NH4Cl 0,4 molar KBnya NH4OH Itu sama dengan 10 pangkat min 5 NH4Cl ini garam Yang terbentuk dari Asam kuat dan basa lemah Basa lemah NH4OH Asam kuatnya HCl Jadi dia bersifat asam Kalau bersifat asam Kita bisa pakai persamaan Ini yang A ya Kita bisa pakai persamaan Karena dia bersifat asam Yang kita cari H+, H+, sama dengan KW per KB Dikali molaritas Garamnya Dikali I Ini jumlah ion Jumlah ion lemahnya ya Disini H4 nya 1 Berarti I nya 1 Akarin Sama dengan KW nya Tidak diketahui di soal Berarti kita bisa pakai 10 pangkat min 14 Kemudian KB nya 10 pangkat min 5 Molaritasnya juga ada 0,4 0,4 boleh kita bikin 4 Kali 10 pangkat min 1 ya Biar gampang hitungnya Di akarin Nah ini 10 pangkat min 14 10 pangkat min 1 Berarti 10 pangkat min 15 Dibagi 10 pangkat min 5 Jadi 10 pangkat min 10 Di akarin Jadi 10 pangkat min 5 Akar 4 itu 2 Berarti 2 Kali 10 pangkat min 5 Dapat H plus nya 2 kali 10 pangkat min 5 Maka pH nya Bisa kita Dapatkan dibalik ya Biar cepat dibalikin Jadinya 5 Min log 2 Nah Yang A Kemudian yang B Yang B 0,2 gram CH3 CONA Yang dilarutkan dalam air Hingga volume 100 ml Ini pakai rumusan ini Tapi Molaritas geramnya Kita cari dulu Molaritas itu kan Molaritas sama dengan Gram per MR Dikali 1000 Dibagi mililiter Larutannya Nah Gramnya ada 0,82 Kemudian MR CH3 CONA nya 82 Dikali 1000 Dibagi mililiter Larutannya 100 ml Ini jadi 10 10 kali 0,82 Jadi 8,2 Dibagi 82 Jadi 0,1 0,1 atau 10 Pangkat min 1 Molar Baru kita masukin Rumus ini Karena ini CH3 CONA Ini garam Yang bersifat basah Terbentuk dari basah kuat NaOH Dan asam lemah CH3 COOH Maka Maka Dia bersifat basah Kita carinya Bukan H+, Tapi OH Oh ini ada yang kurang soalnya Ini ada KA KA CH3 COOH CH3 COOH Sama dengan 10 pangkat min 5 Kurang soalnya 10 pangkat min 5 Oke OH min Konsentrasi OH min Sama dengan KW Per KA Dikali Molaritas garam Dikali I Ini jumlah ion Lemahnya Karena CH3 COO NA Lemahnya CH3 COO Cuma 1 Maka I nya 1 Maka kita tulis ya Diakarin Sama dengan KW nya tidak diketahui Di soal Berarti kita bisa pakai 10 pangkat min 14 Dibagi KA nya 10 pangkat min 5 Molaritas garamnya Sudah kita cari Tadi ada 10 pangkat min 1 I nya 1 Diakarin Nah 10 pangkat min 14 Dikali 10 pangkat min 1 10 min 15 10 min 15 Dibagi 10 min 5 Dapat 10 Pangkat min 10 Diakarin jadi 10 pangkat min 5 Dapat OH min nya 10 pangkat min 5 Maka POH nya POH sama dengan 5 PH nya PH sama dengan 14 Dikurang POH Dikurang 5 Maka sama dengan 9 Nah ini 2 contoh Cara perhitungan Hidrolisis garam yang bersifat Asam Dan hidrolisis garam yang bersifat Basah Sampai disini dulu pembahasan kita Terus ikuti video-video dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih